Terima kasih Tangan kiri langsung memegang bagian tengah angklung seperti ini Tangan kiri langsung memegang bagian tengah seperti ini Tangan kiri ya Pegangnya jangan terlalu erat yang sedang-sedang saja seperti ini Luris ke depan Oke Selanjutnya tangan kanan langsung memegang bagian bawah angklung Tangan kanannya Oke Stop dulu jangan ada yang bunyi Jadi cara membunyikan angklungnya Tangan kiri yang di tengah-tengah ini harus tetap diam sebagai tumpuan Yang bergerak cukup menggunakan tangan kanannya saja Diayunkan ke kanan dan ke kiri Contohnya seperti ini Boleh diikuti sama-sama Stop Hitung yang ketiga kita bunyikan sama-sama ya Lebih keras lagi bunyikan angklungnya ya Siap-siap angklungnya Satu Dua Tiga Gimana step yang pertama mudah kasih mirip Sudah ya Oke Kita lanjutkan menikmati step yang kedua Yaitu cara membunyikan angklung Cara membunyikan angklung juga tidak asal-asalan Ada tiga nada dasar yang harus dihormatkan Oke Stop Baik Barusan adalah nada Ada kepekek Ya diingat-ingat ya Oke Selanjutnya nada yang kedua yaitu nada sedang Nada sedang ini Bunyikan angklungnya Cukup dua ketukan saja sedikit lebih cepat Contohnya seperti ini Dua kedua ini bersama-sama Oke Stop Baik Barusan adalah nada sedang Satu Sedang Oke Yang terakhir adalah nada panjang Kalau nada panjang ini Paling mudah sekali Cukup bunyikan angklungnya Sangat panjang Contohnya seperti ini Boleh duduk bersama-sama Oke Top Baik Bagaimana sudah bisa untuk nada dasarnya Tiga Sekarang kita akan kolaborasikan nada-data tersebut Kita lanjutkan nada yang kedua Yaitu nada sedang Siapa yang belum panjang tadi Ayo Nada sedang berapa ketuknya Ya siap-siap angklungnya Ada yang terakhir adalah nada panjang sambil diingati gerakan tangan saya kalau tangan saya naik suara antunya semakin beras kalau turun suara antunya semakin beras siap-siap antunya 2, 1, 2, 1, GO! selamat menikmati